untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer sebelumnya kita baru saja melakukan instalasi windows 7 hanya saja disini kita belum memiliki browser tentu saja kalian bisa menggunakan internet explore hanya saja kalian tidak bisa pergi kemana-mana misalkan youtube.com tidak bisa google google bisa sekarang kita cari youtube kita pergi ke youtube disini akan terdapat pemberitahuan bahwa kalian harus melakukan update browser browser yang bisa digunakan adalah oprah microsoft edge google chrome dan mozilla firefox sekarang bagaimana cara mendownload masing-masing browser ini dengan menggunakan internet explore sekarang pada mesin pencari kita kembali ke google pertama kita akan mendownload mozilla firefox terus kalian pilih kalian pilih sangat lama sekali tidak tidak bisa kita reload kita reload video 7 kalian disuruh mengunduh firefox esr extended support release untuk menggunakan firefox sekarang disini pada bagian bawah kalian bisa mengunduh versi lain disini kalian pilih firefox extended support release atau kalian bisa pergi ke bagian bawahnya kalian cari bahasa yang kalian inginkan kalian pilih sesuai versi OS kalian 64 bit atau 32 sangat lama sekali sekarang untuk mempersingkat waktu kita pergi ke mesin pencari lagi disini masih loading kalian ketikan firefox ftp enter dan kalian pergi ke sini disini tidak bisa kita pilih continue to this website lebih cepat jika kalian menggunakan firefox ftp sekarang disini kita akan menggunakan versi esr untuk berjaga-jaga apakah mendukung atau tidak kalian bisa kita menggunakan versi misalkan 100 kita gunakan 102 versi esr kalian pilih windows 64 kalian pilih bahasanya englis US selanjutnya kalian pilih .x pilih simpan simpan run selanjutnya kalian bisa memilih run atau open folder atau kalian pergi ke folder download jalan jalankan aplikasi kalian pilih run yes next 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 dan install sudah selesai kita finish sekarang kita sudah mendownload dan menginstall browser firefox windows di windows 7 selanjutnya adalah browser google chrome kalian ketikan chrome download enter kalian pilih browser google chrome disini kalian akan langsung dibawa ke versi untuk windows 8 dan 7 kalian bisa mencetak disini atau tidak kalian pilih download chrome jika belum terdownload kalian pilih download chrome secara manual kalian pilih run kembali kalian pilih run yes sudah selesai sekarang kita sudah berhasil menginstall google chrome di windows 7 selanjutnya adalah kita akan mendownload opra sangat lama tidak bisa bagaimana jika kita menggunakan opra ftp apakah ada ternyata kalian bisa menggunakan opra versi ftp kita pilih yang paling atas kita pilih windows kalian pilih versi yang manapun yang hanya setup versi 3.2 kita pilih save 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 sudah selesai kita pilih run run versinya mungkin terlalu tinggi kita cari yang lain kita coba versi misalkan 90 kalian bisa menggunakan versi 90 kalian bisa menggunakan versi kalian bisa memilih option selanjutnya kalian pilih accept uninstall atau kalian bisa langsung memilih accept uninstall tanpa memilih option sudah selesai selanjutnya adalah browser edge tidak bisa tidak bisa kita pilih ftp bagaimana jika kita memilih yang untuk bisnis tetap tidak bisa sekarang kita akan menggunakan browser lain terdapat error sekarang kita download edge dengan menggunakan firefox windows disini kalian bisa memilih di sebelah kanannya untuk windows 8 sampai 7 kalian pilih accept and download sudah selesai kita jalankan kita gunakan yang dari folder download kita gunakan yang dari folder download jadi jika tidak muncul kalian gunakan yang dari folder download atau lebih baik jika belum muncul kalian tunggu sampai muncul tidak bisa lebih baik lebih baik selebihnya kalian coba sendiri apakah bisa atau tidak kita sudahi terima kasih